Intro Manager Real Madrid Carlo Ancelotti berambisi untuk memenangkan semua potensi gelar bersama Los Blancos musim mendatang. Real Madrid telah menjalani musim yang sukses pada musim lalu bersama Carlo Ancelotti. Capaian title Liga Spanyol dan Trophy Liga Champions ke-14 menjadi bukti digdayanya Los Blancos. Carlo Ancelotti adalah salah satu aktor yang memiliki peran penting dibalik keberhasilan Real Madrid musim lalu. Dalam periode keduanya setelah kembali ke Real Madrid, Ancelotti mampu membuat El Real kembali disegani di Eropa setelah kali terakhir juara pada 2018. Jelang mengandapi juara Liga Eropa 2021-2022, Entrak Frankfurt dalam laga piala Super Eropa, Ancelotti mengaku akan melakukan persiapan matang. Para pemain saya akan datang dengan segala persiapan dan sangat profesional kami ingin membawa pulang trofi lain di pertandingan pertama musim ini. Kami memiliki enam gelar untuk diperebutkan dan kami ingin memperjuangkan semuanya, ujar Ancelotti. Lebih lanjut, pelatih asal Italia itu mengungkapkan juga bahwa Frankfurt pantas tampil di piala Super Eropa. Terlebih lagi dalam perjalanannya, klub Bundesliga tersebut mengalahkan Barcelona untuk menjadi juara. Ex-bintang Real Madrid, Isco Alarcon telah resmi menyepakati kontrak untuk bergabung dengan Sevilla. Nantinya dia akan menaikkan kontrak selama dua tahun bersama klub Spanyol itu, yakni hingga 30 Juni 2024. Mantan pelatih Real Madrid yang kini menukangi Sevilla, Julen Lepetogi akhirnya menjadi sosok yang menyelamatkan karir Isco. Sang gelar yang saat ini hampir merampungkan proses perpindahannya ke Sevilla. Pemain berusia 30 tahun tersebut akan melakukan tes medis pada hari Senin. Isco sendiri merupakan incaran Lepetogi sejak lama setelah kerjasama singkat keduanya di Real Madrid pada 2018. Namun Lepetogi tidak pernah berhasil membayang Isco sampai sang gelendang berstatus bebas transfer. Saat berada di bahasa keemasan, Isco merupakan gelendang serang andalan Real Madrid. Ia menjadi bagian dari Real Madrid saat memenangi 5 trofi Liga Champions, 4 piala dunia antar klub, dan juga 3 Liga Spanyol. Akan tetapi dalam dua musim terakhir, Isco memang selalu kesulitan mendapatkan menit bermain yang reguler. Reuni dengan Lepetogi menumbuhkan harapan akan kebangkitan Isco dalam waktu dekat. Pengalamannya di Real Madrid jelas akan berguna bagi Sevilla yang berusaha mempertahankan posisi di papan atas La Liga. Real Madrid dikabarkan telah resmi menjual salah satu beg hasil binaan Akademi Castilla, Miguel Guitares, ke Girona. Hal ini tentu sangat aneh, apalagi belakangan ini, Real Madrid sering sekali mendatangkan pemain muda dari luar. Akan tetapi mereka seperti tak peduli dengan pemain binaan klubnya sendiri. Lewat situs resmi klub, mereka telah mengumumkan kepergian beg muda berbakat itu. Anak muda itu bersinar bersama Real Madrid Castilla dan selama bertahun-tahun telah mengumpulkan 9 penampilan di tim utama. Dengan terobosan penuh waktu hampir datang selama masa kedua Zinedine Zidane di klub. Guitares secara fisik luar biasa, dengan kecepatan dan stamina untuk berlari naik turun di sayap kiri sepanjang pertandingan. Dia juga memiliki tingkat teknis yang baik seperti yang diharapkan dari producastia. Tetapi dia mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Pada akhirnya semua pemain harus pindah untuk menemukan rumah di mana mereka dapat bermain di tim utama setiap minggunya. Kedatangan Antonio Rudiger menjadi salah satu penyebabnya. Oleh karena itu Girona Anson Meijel yang membutuhkan back kiri untuk memperkuati mereka yang baru dipromosikan. Sepakat untuk membayang back saya berbakat itu. Real Madrid menjadi salah satu klub yang mampu tampil konsisten di musim 2021-2022 lalu. Hal tersebut terbukti dengan kesuksesan mereka memenangkan dua gelar berbeda, yakni La Liga dan Liga Champions. Sayang keberuntungan sepertinya belum ingin berpihak pada dua pemain mereka, yakni Dani Ceballos dan Marco Asensio. Mereka memang tak menjadi pilihan utama sang pelatih Carlo Ancelotti dan lebih sering menempati bangku cadangan. Situasi ini tentu membuat Asensio dan Ceballos mulai dikaitkan dengan pintu keluar dari Santiago Bernabeu. Keduanya bahkan juga sudah diincar oleh beberapa klub ternama. Ceballos diklaim bakal kembali ke Real Betis, sementara Asensio menjadi rebutan Liverpool, MU dan juga Arsenal. Namun kini menurut laporan terbaru dari Football Espanya, melepas Asensio dan Ceballos bukan lagi prioritas bagi Real Madrid. Hal ini disebabkan karena manajer Real Madrid Carlo Ancelotti ingin memiliki kedalaman skuad yang cukup. Mengingat El Real akan berlaga di berbagai kompetisi, belum lagi piala dunia 2022 yang akan digelar pada November mendatang. Real Madrid akan memulai perjalanannya di musim mendatang dengan melakoni laga tandang ke markas Almeyra pada 15 Agustus mendatang. Namun mereka akan lebih dulu bertemu Eintracht Frankfurt dalam gelaran piala Super Eropa pada kami 11 Agustus di dihari nanti. Real Madrid dikabarkan tengah mencari penerus striker gaik mereka Karim Benzema. Klub berjuluk Los Blancos itu dilaporkan tengah meramaikan pembunuhan tanda tangan penyerang muda Red Bull Salzburg, Benjamin Sesko. Benzema saat ini sudah memasuki usia senja dalam sepak bola. Meski sudah memperpanjang kontraknya, peran Benzema tentu akan digantikan seseorang suatu saat nanti. Oleh karena itu, Real Madrid tengah mencari penggantinya. Menurut laporan kok offset, Real Madrid tengah mengincar penyerang berbakat Red Bull Salzburg, Benjamin Sesko yang saat ini masih berusia 19 tahun dan tengah naik daun. Pemain asal Slovenia tersebut tampil mengesankan bersama Red Bull Salzburg pada musim lalu. Tercatat ia mampu membukukan 11 gol dan 7 asis dari 37 pertandingan bersama Red Bull Salzburg di semua kompetisi. Meski Real Madrid dikabarkan sudah menaruh minat, Los Blancos harus terlebih dahulu bersaing dengan Chelsea dan MU. Dikabarkan dua klub tersebut juga sedang menargetkan tanda tangan Sesko. Sayangnya, baik Sesko maupun RB Salzburg belum membuka suara mengenai berbagai rumor ini. Terlebih Sesko sendiri masih mempunyai masa bakti di Red Bull Arena hingga 2026. Penampilan bekiri Juventus, Aleksandro ternyata kurang meyakinkan pelatih Max Allegri. Sehingga Juventus kini tertarik merekut bek Real Madrid, Ferlan Mendy. Merti laporan Calcio Mercato, Ferlan Mendy menjadi target Juventus. Mereka percaya pemain berusia 27 tahun itu akan bersaing ketat di Real Madrid. Setelah klub raksasa La Liga itu mendaratkan Antonio Rudiger. Laporan tersebut mengklaim bahwa Real Madrid telah mematau harga Ferlan Mendy di angka sekitar 45 juta euro. Biaya yang bisa dijangkau Juventus saat ini. Ferlan Mendy dianggap paling potensial karena mampu beradaptasi dengan cepat. Jun Fort Oxen mengklaim bahwa Real Madrid juga dapat mempertimbangkan untuk berpisah dengan Mendy di musim penas ini. Dan Bianconeri akan berusaha untuk menarik keluar pemain internasional Perancis itu dari Santiago Benebu. Pemain berusia 27 tahun itu saat ini telah menggantikan Marcelo Vieira sebagai bekiri pilihan pertama Los Blancos untuk musim 2021-2022. Mencatatkan 1 gol dan 2 asis dalam 24 penampilan di semua kompetisi. Akan tetapi faktor cedera mungkin membuat manajemen Los Blancos bisa mempertimbangkan masa depan sang pemain. Namun kehadiran Mendy di klub masih diharapkan mengingat penampilan apinya di final Liga Champions yang mampu menjaga ketat pergerakan Mohamed Salah. Terima kasih telah menonton!